Halo bosku, apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan lancar rejeki. Oke bosku, jadi di video kali ini saya akan bahas kembali mengenai burung puyuh batu ya bos. Lebih jelasnya tentang peluang usaha atau keuntungan kita beternak puyuh batu bosku. Oke bos, bagi yang sudah hadir dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Langsung aja kita simak videonya bos. Oke bosku, jadi ini kita sudah di kandang puyuh batu saya bos. Jadi ini adalah anakan yang sudah jadi indukan ya sekarang ya. Ini sudah mulai bertelur. Jadi ini dari anakan saya rawat, ini sudah dewasa, sudah mulai bertelur. Jadi ini untuk puyuh batunya ini ada warna normal, warna silver, dan warna tuk sedo ya. Yang abu-abu putih itu adalah tuk sedo silver. Kalau yang silver itu ya silver, yang abu-abu. Kalau yang coklat sama yang agak keabuan biru gitu. Itu adalah warna normal, artinya warna hutan ya. Jadi di hutan warnanya kayak gitulah semua. Yang coklat begitu bos. Jadi ini memang saya simpan untuk indukan ya. Untuk nambah indukan. Indukan yang awal kan saya kolonia kan. Jadi ini saya tambah indukan untuk menambah materi lah bos. Jadi yang ini tidak saya jual ya. Jadi ini memang disimpan untuk materi indukan. Jadi ini ada dua jantan dan lima betina ya bos. Jumlahnya ya. Untuk yang silver dan yang normal itu mudah bedakannya. Jadi dari fisik nampak ya. Kalau yang silver itu, kalau yang di wajahnya dan di dekat bawah badannya ada merah-merahnya itu jantan. Yang mukanya ada motif putihnya lebih jelas dan ada merah di bawahnya itu jantan. Dan yang abu-abu itu betina yang polos. Ini indukan kita bos yang awal ya. Indukan kita yang awal. Yang memang dari awal kita ternakkan inilah indukannya. Jadi ini sudah menghasilkan sangat banyak anakan. Dan sudah banyak dijual juga. Jadi ini produksi sangat lancar sekali. Itu kepalanya sebagian ada yang botak ya. Itu karena memang saat dia mau kawin, dia biasanya saling patok bos. Jadi jantan dan jantan, jantan dan betina, betina dan betina itu kadang berkelahi gitu ya. Cuma dia berkelahinya enggak parah ya. Jadi asal dia sudah kenal. Jadi dia berkelahi begitu, bulunya terpatok dan botak. Tapi itu tidak apa-apa bos. Itu aman. Ini hasil telurnya bos. Hasil telur dari puyuh batu kita. Yang dari kandang peta besi tadi. Dan dari kandang kuluni saya kumpul di sini. Jadi ini sangat menguntungkan sekali ya kita ternak puyuh batu ini. Jadi bagi yang punya lahan sikit maupun banyak itu bisa coba. Karena puyuh batu ini enggak terpatok arus kandang besar. Ini mesin tetasnya bawahnya ini isinya air ya. Untuk menjaga kelembapan. Jadi sangat untung sekali bos. Karena memang hasilnya lumayan ya. Dan dijual juga masih banyak peminatnya bos puyuh batu ini. Jadi ini biasa untuk aviari-aviari lah dicari orang puyuh batu. Untuk letak aviari. Jadi untuk hiasan. Ini anakan puyuh batu bos. Yang berumur 3 mingguan sampai 1 bulan ya. Ini sisa-sisa yang kemarin ya. Maksudnya yang sudah menetas lagi. Ini ada 8 ekor lah ini. Totalnya 4 yang normal dan 4 ekor silver. Yang 1 tuk sidu silver sih. Yang 3 silver. 1 tuk sidu silver dan 4 normal. 8 ekor ya. Jadi ini bagus-bagus. Sehat-sehat semua. Ini usia remaja ya. Karena puyuh batu ini usia 2 bulanan. Dia sudah bisa bertelur bos. Jadi sangat cepat sekali. Jadi kita bisa ternak ini di halaman rumah yang terbatas pun. Kita bisa ternak. Jadi ini bisa untuk usaha sampingan kita bos. Dan hasilnya juga lumayan. Sudah sangat banyak yang saya juali ya. Jadi sangat lumayan sekali. Dan rawatnya pun sangat mudah ya. Makanannya hanya pur ayam. Kalau di koloni saya kasih dengan millet. Karena ada parkit juga. Ada kokatil juga ya. Jadi saya gabung dengan millet. Dia pun makannya millet juga. Jadi bisa kita kasih pur ayam aja. Bisa kasih millet dan pur juga. Sesekali kalau kita mau kita bisa kasih ulat dan jangkrik ya. Untuk ekstra foodingnya. Agar produksinya lebih banyak dan lebih lancar ya. Ini hasil anakannya bos. Dan ini sudah bisa dijual ya. Usia segini ya. Ini sudah lumayan sekali hasilnya bos. Mantap kali bos. Jadi bisa dicoba lah bos. Jadi ini anaknya bos. Mantap. Ini anakan yang sudah jadi indukan. Cantik-cantik. Gemuk. Sehat ya. Dan produksinya pun lancar. Jadi di kandang sederhana begini aja. Kita sudah bisa ternak puyuh batu bosku. Oke bos. Jadi bagi yang mau bisa coba ya. Ternak di rumah bos. Oke bos. Jadi sekian dulu video dari saya bos. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.